5 Pemikiran Boksadino Yang Inspiratif Dalam Dunia Bisnis Siapa sih yang gak kenal dengan Boksadino, seorang pengusaha sukses yang selalu memberikan motivasi sederhana kepada pelaku usaha untuk tetap semangat dalam meraih mimpinya. Memang, terkadang pemikarannya seringkali dianggap nyeleneh, dan tidak masuk akal orang kebanyakan. Walaupun sudah meninggal dunia, namun nama Boksadino tetap dikenal di kalangan pembisnis sebagai motivator, yang tak pernah pantang menyerah. Beliau memiliki banyak bisnis, mulai bisnis telur ayam negeri, bisnis sayur hidroponik, bisnis biro perjalanan, hingga bisnis supermarket. Masyarakat merindukan seorang sosok pembisnis sukses, yang sederhana dan selalu memberikan motivasi seperti Boksadino. Berbagai motivasi Boksadino masih sering dibaca, didengar, dipraktekan untuk tetap semangat menuju sebuah kesuksesan. Berikut ini adalah rangkuman, sebuah pemikiran gila dari Boksadino, yang bisa memotivasi kita untuk sukses. Pemikiran yang dapat membuat kita bangkit, dari keterpurukan. Karena memang Boksadino, telah melewati berbagai rintangan dalam membangun bisnisnya. Satu, rencana adalah bencana, maka jangan membuat terlalu banyak rencana. Kebanyakan para pembisnis itu memiliki sebuah rencana, saat akan menjalankan sebuah bisnis, justru pemikiran ini tidak sejalan, dengan Boksadino. Beliau menganggap suatu rencana, dapat menjadi sebuah bencana. Rencana hanya berlaku, untuk orang yang belajar ilmu manajemen, sedangkan rencana tidak berlaku untuk sebuah usaha. Sebagian besar bisnis milik Boksadino, jauh dari perencanaan. Dua, carilah kegagalan dan kerugian, loh kok. Di dalam sebuah buku yang berjudul, Belajar Goblok dari Boksadino, tertulis bahwa secara fakta, seorang pengusaha justru sukses karena kegagalan, dan kerugian yang pernah dialami. Bagi Boksadino, kegagalan adalah titik puncak sebuah keberhasilan, kalau sudah gagal, maka pasti akan berhasil. Tiga, jangan kebanyakan analisis. Analisis hampir sama dengan, poin pertama yaitu, rencana adalah bencana. Jika mau sukses jangan kebanyakan analisis, alasannya karena orang yang melakukan analisis, hanya akan membuatnya fokus pada hal-hal negatif. Hal ini akan membuat, orang menjadi sulit dalam melangkah, maka sebaiknya segera bertindak, memulai dan mencetak keuntungan. Empat, orang bodoh jadi bos. Pemikiran ini memang sangat tidak masuk akal, kalau kita bayangkan, namun memang begitu pemikiran Boksadino. Sekecil apapun usaha yang kita punya, kita adalah bosnya. Itu lebih baik, daripada setinggi-tingginya jabatan tetap sebagai karyawan. Biasanya orang-orang yang dianggap bodoh, justru mereka memanfaatkan orang-orang pintar, untuk membuat usahanya sukses. Seperti Jack Ma, seorang pengusaha sukses dan pemilik Alibaba.com, yang awalnya itu ditolak di dunia kerja. Lima, menjadi peka berkat jalanan. Boksadino, hidup di jalanan, selama bertahun-tahun, ia melihat berbagai hal, yang berhubungan dengan dunia bisnis. Sehingga menjadikan seorang Boksadino, peka terdapat peluang usaha yang ada di sekitarnya. Pendidikan bukan sesuatu yang dapat menjamin, seseorang menjadi sukses, justru akan membuatnya lebih banyak bicara, dan berencana tanpa ada pelaksanaan. Apapun pendidikannya, jika ia action maka itu yang terbaik.